Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 kurikulum merdeka buku revisi tahun 2022 Yang kita akan bahas adalah bab 3 persamaan linier dan pertidaksamaan linier 1 variabel Ada pun materi dan soal yang dibahas adalah ayo mencoba mulai halaman 14 sampai dengan halaman 15 Inilah halaman 14 dan 15 yang kita akan bahas yaitu bagian ayo mencoba Kita mulai bagian nomor 1 ayo mencoba Untuk informasi lebih lanjut terkait penyelesaian persamaan linier 1 variabel Kerjakan beberapa kegiatan berikut Nomor 1 Siapkan kelereng dan balok kayu kecil Kemudian letakkan benda-benda tersebut pada kedua lengan timbangan Seperti pada gambar 3-4 di bawah ini Ilustrasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persamaan 2x tambah 4 sama dengan 8 Kita mulai bagian A Jelaskan bagaimana gambar 3.4 di atas mengilustrasikan persamaan 2x tambah 4 sama dengan 8 Kita jawab Jadi disini kita misalkan kotak itu mewakili x Disini karena ada 2 kotak berarti itu sama artinya 2x Disini yang akan dicari adalah banyaknya kelereng yang ada di kotak Atau x Inilah yang kita akan cari Setelah kita jumlakan dengan 4 kelereng yang ada di luarnya Jadi di luarnya ini ada 4 kelereng Inilah menunjukkan konstanta 4 Agar hasilnya sama dengan 8 Yaitu timbangan yang ada di sebelah kanan Jadi di sebelah kanan ini banyaknya kelerengnya ada 8 Nah inilah menunjukkan ini Sedangkan 4 konstanta 4 ini adalah kelereng ini di luar dari kotak 2 ini adalah karena disini ada 2 balok Dan balok ini kita tidak tahu berapa isi kelereng di dalamnya Balok inilah yang kita ganti dengan x Itulah untuk jawaban bagian A Kemudian bagian B Berdasarkan ilustrasi pada gambar 3.4 menunjukkan bahwa 1 kotak sama dengan berapa kelereng Bagaimana kalian menemukannya? Nah jadi kita gunakan persamaan ini untuk kita mencari isi kotak Karena diketahui bahwa 1 kotak itu setara dengan 2 kelereng Nah ini caranya menemukan Selesaikan persamaan ini Jadi 2x sama dengan 8 Ininya kita perkurangkan dengan lawannya 4 adalah negatif 4 Disini juga kita perkurangkan dengan 4 Nah ini tujuannya supaya ini 4 kurang 4 ini 0 hilang Sehingga di bawah tinggal 2x Sedangkan disini di luar kanan 8 kurang 4 sama dengan 4 Kemudian kita bagi masing-masing 2 Jadi ini dibagi 2 ini juga dibagi 2 2x bagi 2 itu sama dengan x Sedangkan 4 bagi 2 sama dengan 2 Nah inilah banyaknya kelereng di dalam 1 kotak Sehingga ini kita jawab dengan 2 kelereng Kemudian pertanyaan C Memperhatikan pada poin A dan B tentukan nilai x Jadi ini sudah terjawab bahwa nilai x itu adalah sama dengan 2 Nomor 2 pada gambar 3.5A dan 3.5B di bawah ini Timbangan manakah yang mengilustrasikan persamaan x tambah 1 sama dengan 9 Jelaskan Jadi yang mengilustrasikan itu adalah Nah disini kita dimisalkan kotak warna kuning ini adalah n Sekarang ada kelereng di luar kotak ini yaitu 1 Sehingga kita buat persamaan n tambah 1 Kemudian pada timbangan sebelah kanan Banyaknya kelereng ada 9 Sehingga disini kita kasih tanda sama dengan 9 Jadi ilustrasi dari timbangan 3.5A ini adalah ini Kemudian gambar B Di sini Di Timbangan sebelah kiri adalah kotak Jadi ini tadi kita anggap dengan n Sedangkan di sebelah kanan Banyaknya kelereng disini adalah 8 Sehingga kita buat persamaannya adalah n sama dengan 8 Jadi n ini menunjukkan kotak Sedangkan ini Banyaknya kelereng di sebelah kanan Nomor 3 setelah kalian memahami cara menentukan solusi Dari persamaan linier di atas lengkapi tabel di bawah ini Dengan memperhatikan contoh yang diberikan sebelumnya Disini sudah ada contoh Jadi ini ada persamaan Jadi kita tulis ini tahapan-tahapannya Kita tulis kembali ini di atas Lalu di ruas kiri dan kanan Masing-masing kita perkurangkan dengan 1 Ini kurang 1 ini Berasal dari ini Lawannya positif 1 Sehingga hasil akhirnya bukti alasan X ini kita ganti dengan 4 4 tambah 1 sama dengan 5 Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini adalah Sama yaitu 5 Sekarang kita mulai menyelesaikan untuk Soal berikutnya Soal berikutnya adalah 4 tambah M sama dengan 15 Kita tulis kembali soalnya Lalu tulis kembali ini di ruas kiri Ini di ruas kanan Nah seperti ini Kemudian kita lihat disini Disini adalah positif 4 Jadi yang bersama M ini ada 4 tambah M Nah disini kita Perkurangkan dengan lawannya positif 4 Yaitu negatif 4 Jadi kita jumlakan ini negatif 4 tambah 4 Nah ini nanti hasilnya 0 Dengan catatan di sebelah kanan juga Kita tambah dengan negatif 4 Nah seperti ini Sehingga ini hasilnya 0 Jadi di ruas kiri ini Tinggal kita tulis M Tulis dulu sama dengan baru M Lalu kita selesaikan ini Negatif 4 tambah 15 Sama dengan 11 Nah ini Maka penyelesaiannya Berarti M sama dengan 11 Lalu kita bukti alasannya Kita tulis kembali ini disini Lalu M ini Kita ganti dengan 11 Menjadi 4 tambah 11 Sama dengan 15 4 tambah 11 Sama dengan 15 Di ruas kanan juga 15 Kalau sudah modelnya seperti ini Berarti penyelesaiannya ini sudah benar Ditulis ini benar Kemudian nomor berikutnya Kita tulis kembali soalnya Lalu kita lihat Oh disini yang memuat bersama A disini Konstanta yang bersama A disini adalah negatif 3 Nah makanya kita tulis kembali ini 6 sama dengan 6 di ruas kiri Kemudian A kurang 3 Di ruas kanan Supaya ini hilang Maka kita Tambah dengan lawannya negatif 3 Yaitu Tambah 3 Tambah 3 Ini nanti hasilnya 0 Ini tujuannya Dengan catatan di ruas kiri juga Kita harus tambah 3 Sama dengan Karena disini tadi sudah 0 Berarti di ruas kiri Ruas kanan tinggal A Lalu ini kita selesaikan 6 tambah 3 Sama dengan 9 Berarti A nya disini Penyelesaiannya adalah A sama dengan 9 Lalu kita buktikan Tulis kembali ini soal Disini Lalu A ini kita ganti dengan 9 Jadi 6 sama dengan 9 kurang 3 Apakah benar ini? 6 sama dengan 9 kurang 3 Sama dengan 6 Kalau sudah sama Ruas kiri dan ruas kanan Seperti ini Berarti ini penyelesaiannya benar Berikutnya X kurang 8 Sama dengan 16 Kita tulis kembali soalnya Lalu tulis kembali ini Ruas kiri dan ruas kanan Lalu kita lihat ini Berarti ini kita tambah 8 Di ruas kiri Di ruas kanan juga Tambah 8 Ini dengan ini 0 Berarti di ruas kiri Tinggal X Karena ini 0 Kemudian ini kita jumlakan 16 tambah 8 Sama dengan 24 Jadi penyelesaiannya X nya itu adalah 24 Kemudian kita buktikan X ini kita ganti dengan 24 Menjadi 24 kurang 8 Apakah sama dengan 16? Kita selesaikan ini 24 kurang 8 itu 16 Juga di ruas kanannya 16 Karena sama ruas kiri dan ruas kanan Berarti penyelesaiannya adalah benar Nomor berikutnya Kita tulis kembali Jadi sama dengan dulu Baru di ruas kiri 17 Di ruas kanan P kurang 6 Lalu kita lihat ini Berarti negatif 6 Berarti kita tambah 6 Supaya hilang Jadi selalu Kita Jumlakan dengan lawannya Jadi kalau negatif 6 Menjadi tambah 6 Kalau tambah 6 Berarti kurang 6 Supaya jadi 0 ini Dengan catatan disini juga harus Tambah 6 Sama-sama ditambah 6 Ini 0 Berarti ruas kanan ini tinggal P Sedangkan ini dijumlakan 17 tambah 6 23 Berarti P nya 23 Kemudian kita Buktikan Kita tulis kembali ini Persamaannya Lalu P nya ini Kita ganti dengan 23 17 Sama dengan 23 Kurang 6 Berarti 17 23 kurang 6 Juga adalah 17 Ruas kiri dan kanan Sama berarti Benar Berikutnya 20 Sama dengan 8 X Kurang 4 Tulis kembali sama dengan Baru ini tulis kembali Di ruas kiri Ini di ruas kanan Lalu kita lihat ini Negatif 4 Berarti lawannya Negatif 4 Positif 4 Nah disini juga Kita tambah dengan Positif 4 Ini dengan ini 0 Berarti di ruas kanan ini Tinggal 8 X Sedangkan disini 20 Tambah 4 24 Kemudian kalau perkalian begini Masing-masing kita bagi 8 Supaya Disini tinggal X Jadi masing-masing Dibagi 8 Tujuannya ini 8 bagi 8 Ini nanti 1 Tinggal 1 X Di sebelah kanan juga Ini juga harus bagi 8 Ini 8 bagi 8 Berarti ini tinggal X Di sini 24 bagi 8 Di sini 24 bagi 8 sama dengan 3 Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 Lalu kita buktikan Kita tulis ini persamaan di sini Ganti ini X dengan 3 Tulis kembali 20 sama dengan 8 Kali 3 Jadi X nya ini diganti dengan 3 Kurang 4 20 sama dengan 8 kali 3 24 24 kurang 4 sama dengan 20 Sehingga karena ruas kiri dan kanan sama Berarti penyelesaiannya ini adalah benar Itulah pembahasan kita Mudah-mudahan berunfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!